Sekarang lagi kami beritahukan, tempatkan jalan-jalan dilarang untuk parkir hal di pencapa. Bila-bila kami tidak. Kalau padanya sudah terbit, nomor 3 tahun 2020. Tapi untuk pengadaan direct sendiri kan kami hanya punya direct dua. Yang satu direct gantung, yang satu direct genong. Karena kalau kita itu parkir liar itu kan otomatis penerekan dalam hal pemaksaan kan. Bukan kemauan dari sendiri. Beda kan kalau parkir liar itu gigi dimasukin, perseneleng dimasukin, atau rem tangan diangkat. Berarti kan semuanya rodanya tidak bisa jalan. Jadi saya inovasinya pakai direct otomatis sidolik. Januari sudah berjalan Pak? Ya Januari mudah-mudahan berjalan, kita pakai direct yang ada aja dulu ya. Jadi kami akan pilah-pilah bagi yang mobilnya aman, baru kita direct. Kalau tidak aman mungkin kita akan gembok dan akan cabut pentil. Sampai akhir tahun masih kebijakan yang lama? Ya yang lama. Karena directnya itu, karena sekarang itu mobilnya sudah hampir metik semua. Kalau dipaksain, bukannya kita dapat misalnya untuk bayar PAD, malahan kita harus mengganti kan gitu. Artinya direct otomatis hidrolik ini solusi Pak ya untuk mobil-mobil? Solusi untuk mobil-mobil yang notabene mobil untuk metik gitu ya. Jadi kami untuk direct ini belum kami lakukan, hanya kami berdasarkan permintaan ya. Tapi untuk direct parkir liar kami belum sanggup, karena apa? Karena takut rusak mobilnya. Kemarin hari Rabu kami mengadakan operasi cabut pentil ya. Operasi penertiban parkir liar di jalan Petran dan Naripan. Ternyata di situ ada dua mobil Pajero dan mobil Fortuner. Yang notabene giginya metik kan gitu, transmisinya metik. Saya bingung kan hasilannya apa? Saya cabut pentil aja, tempat stiker. Kan itu penyelesaiannya. Nah kalau kita sudah punya direct otomatis hidrolik, kan tinggal dari samping kayak forklip yang angkat pergi kan gitu. Nah itu solusinya. Kalau kita tidak berbuat, pasti parkir-parkir liar banyak. Kita tidak akan berbuat karena directnya belum ada, bukan seperti itu. Direct yang ada dimanfaatkan kalau misalnya kita dorong di netral masih netral, kita direct. Tapi kalau misalnya itu masuk gigi, kita gemok atau cabut pentil. Kita SOP-nya, misalnya ada pelanggaran, parkir, kita cari dulu pemiliknya. Kalau ada, kita tilang. Karena di situ kita didamping oleh polisi. Kalau tidak ada, kita direct. Tapi kita punya SOP lagi. Potok dulu, depan, belakang, kiri, kanan. Buat apa? Takut udah penyok, udah rusak, kita direct, komplain ke kita. Kalau dia komplain itu, ini mobil bapak pada saat sebelum di direct itu seperti ini, udah penyok kan gitu. Karena takutnya akal-akalan. Padahal udah penyoknya dari awal, setelah di direct, dia komplain. Setelah deal semua, baru kita direct. Setelah direct, kita menyimpan stiker untuk informasi kepada pemilik kendaraan. Bahwa kendaraan itu, kami direct bisa menghubungi aplikasi SIMDEC. Selanjutnya, mobil ada di lebih panjang. Kalau bisa, dia udah memperlihatkan bahwa telah bayar ke bahan jabar, sesuai dengan aturan retribusi yang ada di PEDA nomor 3 tahun 2020, mobil akan dikembalikan. Terima kasih telah menonton!